Norma dan teman-teman perhatiin, sisi kanan dan kiri air terjun ini, model batunya ini berbeda. Harus beda, Pak. Harus beda, karena kalau sama, itu jadinya kaku. Oke, teman-teman, selamat malam. Nah, hari ini kita akan topik membahas waterfall atau air terjun. Jadi, waterfall, air terjun itu bisa menjadi salah satu estetika dan hiasan di sebuah kolam koi kesayangan kita. Nah, memang basic saya, atau saya berkali-kali bilang di vlog saya, saya itu excited sekali kalau membuat air terjun atau waterfallnya itu yang natural concept. Natural concept. Karena ini membutuhkan rasa, membutuhkan feel, membutuhkan art yang memang tidak bisa asal meletakkan. Nah, kemarin orang kita juga waktu saya belum nyampe sini, dicoba ditata, nanti coba bisa dibandingin. Ini masih kerangka ya, teman-teman. Ini masih kerangka ini, dalam artian tahapan penataan batu ini baru sekitar 40%. Artinya, batu ini baru membentuk alur jatuhnya air. Ya, ini kalau normal shoot dari mulai ujung atas, yang paling atas itu nanti tampungan air. Jadi, tampungan air itu akan ke pusat di sana, dia akan meluber keluar, kena batu pertama itu, dia langsung mecah kanan dan kiri. Ya, semoga kelihatan ya, nanti besok siang kita akan jelaskan lebih detailnya. Nah, kemudian kalau setelah mecah kanan-kiri, yang kanan ini aliran pelan, turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini kalau teman-teman hitung ini stepnya ada 8. 8 turunan. Nah, yang kiri itu dia akan kenceng nih. Kenceng ke kiri, kemudian mengikuti alurnya batu yang belah yang tipis itu. Kalau normal lihat, kiri, kanan, kiri, kanan, nah disini mecah langsung beberapa. Nanti kalau udah running, udah airnya jadi, nanti kita akan pasti akan juga akan buat. Nah, intinya hari ini saya akan ingin sharing bahwa menata sebuah air terjun itu memang tidak ada teori baku, tapi memang intinya tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh presisi. Ya, justru kemarin orang kita ngaturnya terlalu presisi, kanan-kirinya terlalu sama, itu kita malah bongkar akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi yang tengah ini nanti untuk aliran air, yang kanan dan kiri ini nanti untuk hardscape batu-batuan dan tanaman. Oke. Seperti itu. Jadi udah kita siapkan. Nah, tipsnya adalah intinya jangan menggunakan batu satu model, satu ukuran, satu warna. Kenapa kok? Tidak boleh, kaku. Oke. Ya, jangan ibaratnya satu batu atau jenis yang sama, apalagi ukuran yang sama, ditata, berdekatan, atau apalagi semua. Itu pasti jadinya aneh, percaya saya. Nah, kalau teman-teman berhatiin, untuk aliran air yang tengah air terjun ini aja, ini batu ini ada satu belah panjang yang kotak, bulat, bulat yang besar, bulat kecil, kemudian yang bentuknya seperti karang, empat. Pak, kemudian ada yang warna hitam, batu-batu kali lima, lima macam batu. Lima macam batu. Ya, ini lima macam batu yang kita tata random. Dalam artian random sekali lagi, Pak, itungannya gimana, berapa banyak, dan segala macam. Itu tergantung selera dan feel. Nah, kalau sudut-sudut yang kelihatan masih kosong-kosong ini, nanti kita akan penginstalan tanaman dan batu hias. Batu hias ini adalah batu-batu alam yang nanti bisa batu kerikil kecil, bisa batu koral, bisa batu-batuan yang karang, atau batu fosil. Nanti besok kita akan lanjut pagi juga. Tapi intinya adalah, ini kerangka dasar aliran airnya. Ya, teman-teman ibaratnya sharing kita kali ini lebih bahas ke situ. Nah, dinding kanan-kiri yang aliran air ini pastikan rapat, teman-teman. Dan harus lebih tinggi dari air yang mengalir di aliran air terjun tengah ini. Kalau tidak, pasti dia akan keluar kanan-kiri ya bocornya lumayan. Tapi, saya tadi juga sudah menjelaskan ke customer bahwa namanya air terjun natural seperti ini, apalagi full odor, dan ini nanti liaknya jatuhnya air ini kenceng nih. Karena ini kemiringan ini 60 derajat lebih. Normal shoot tingginya air terjun ini 2,5 meter dari titik lantai kolam yang paling dasar. Tinggi banget ya, teman-teman nanti coba bandingkan dari sketch awal gambar yang kita desain, ini sudah berubah drastis banget. Makanya saya sering ngomong ke customer bahwa kalau desain sketch kita ini, saya jamin nanti aslinya akan lebih wah, akan lebih bagus dari gambar sketchnya. Nah, kalau memang seperti ini masih terlihat berantakan teman-teman. Tapi kalau teman-teman berada di posisi saya sekarang ini, teman-teman akan lihat bisa terlihat alur airnya, jatuhnya ini sudah kelihatan. Ya, kanan-kiri, kanan-kirinya, mecah dua. Ini contoh nih, Norma ya. Ini bibir air terjun yang nanti akan balik ke kolam akhir, gitu kan. Nah, kalau batunya ini tak rapetin ke sana, dia akan jatuhnya ini rata semua, rapi. Betul, betul, betul. Nah, tadi saya nanya sama customer, kok mau jatuh rata atau jatuh random? Dia kepinginnya random, seperti di alam. Nah, kalau seperti random, batu ini agak dinaikin, maju sedikit ke arah kolam. Sehingga air ini kan nanti jatuh ke sini nih. Oke. Dia kebentur batu, dia akan keluar kanan dan kiri. Misah gitu ya? Misah. Nah, misah ini jatuhnya sini dan jatuhnya sini, nggak mungkin sama. Gitu loh. Pasti ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Sehingga nanti baliknya ke kolam ini, airnya random, tidak seperti air terjun yang minimalis, yang jatuhnya rata. Oke. Nah, itu yang penting juga. Nah, sama. Di sudut kanan dan kiri, ini tampungannya juga saya buat berbeda. Yang kanan ini lebih sempit, yang kiri ini lebih lebar. Kalau Norma lihat. Sehingga nanti airnya, jatuhnya setelah kebentur situ, dia akan cari gravitasi lebih rendah. Jatuhnya yang sisi kiri dan sisi kanan, itu juga berbeda. Beda. Nah, itulah sekali lagi Pak, lebih bagus random atau rata, atau minimalis, atau kotak selera. Sekali lagi. Sama-sama bagus. Nah, cuman kalau saya ngomong jujur, lebih ribet mana? Lebih ribet ini. Ya kan, kamu tadi dari pagi kan emang saya kan? Nah, ini dari pagi aja, kita ini baru dapat sekitar 40%. Oke. Ya, nanti kelanjutannya besok, batu-batu. Ini kan masih banyak celah-celah kosong nih, Norma ya, teman-teman lihat ya. Dindingnya ini kan masih kosong, masih kosong, yang sudut-sudut juga kosong. Itu nanti masih ada hardscape batu lagi, dan ada tanaman-tanaman yang menyesuaikan bentuk dan area air terjun ini. Ya, biar nggak, apa, supaya lebih nanti jelas lagi, kita lanjut untuk kelanjutannya plus penginstalan tanamannya besok pagi. Boleh. Seperti itu, oke. Seperti itu teman-teman, semoga yang penting ini bisa menjadi satu sharing dan hiburan yang bermanfaat positif. Yang pasti ikutin terus, akan seru nanti akhirnya seperti apa, jadinya seperti apa. Yang pasti teman-teman akan mendapatkan satu inspirasi dan bisa menjadi hiburan yang positif. Oke, lanjut besok kita. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selamat malam teman-teman pecinta koilover, terutama di kota Jember. Hari ini kebetulan hari terakhir kita untuk saat ini di kota Jember. Besok kita sudah harus balik ke Surabaya, kemudian ke Semarang. Persiapan nanti minggu depan ke Jogja dan area Jawa Barat, Tangerang dan Pokor. Nah, teman-teman, ini yang apa? Topik bahas apa? Ini waterfall seru ini ya? Waterfall, air terjun. Oke, air terjun ya. Kalau air terjun jangan nge-shoot Noval nih. Ini ganteng-ganteng tapi jangan di-shoot. Teman-teman biar tidak penasaran tuh, shoot air terjunnya. Jangan musik ke sini, nanti kita dibully sama netizen loh. Nah, kameranya fokus ke air terjun. Nah, inilah teman-teman air terjun ini saya jelaskan dulu speknya. Tinggi air terjun ini 2,5 meter lebih. Sangat tinggi sekali. Ya, untuk ukuran air terjun dengan kolam natural ini bisa dibilang salah satu karya Blast Group atau Blast Koi yang paling tinggi dan paling besar. Nah, lebarnya mulai dari bentangan kiri sampai kanan ini sekitar kurang lebih 4,5 meter. 4,5 meter ini? 4,5 meter ya, area air terjunnya. Nah, teman-teman biar lihat jelasnya dari sini nih. Tuh. Nah, ini kesannya kita buat natural, tapi naturalnya bukan natural yang jungle. Naturalnya itu natural yang unsur-unsur mediteran, unsur-unsur ke oriental, ada sedikit tropis-tropisnya. Nah, makanya pemilihan pohon-pohonnya ini beda dengan tanaman-tanaman yang kita setting di kolam under gravel. Betul, betul. Ya kan, ini ada tanaman dolar bongsai, ada tanaman apa ini ya, saya lupa nama-namanya. Pokoknya yang batangnya ini, bentuknya ini seperti bongse-bongsean, tapi yang agak medium ini masuknya. Yang depan itu yang daunnya kuning sama hijau itu apa itu? Nah, itu kan rasanya kayak di tropis-tropis lah seperti itu. Nah, air terjun ini memiliki 8 turunan, teman-teman. Dan ini baru setting sekitar 70% penginstalan. Karena beberapa batuan-batuan yang untuk finishingnya, yang kotak-kotaknya, yang warna cerah, warna krem, warna kuning gading, itu masih belum nemu sampai saat ini. Nanti kita akan hunting lagi di Semarang. Kemudian, landscape untuk kayunya juga saya baru dapat sedikit tadi. Di Jember cuma dapat 4 yang saya cocok. Nanti videonya kamu juga tampilin ya, waktu kita di toko aquascape-nya, milihin kayu segala macem. Dengan terus kemudian kita proses finishing, di coating, itu seperti itu. Nah, inilah tampilannya, teman-teman, sekitar 70% dari proses penyelesaian waterfall dan area landscape di sekitarnya. Nah, nantinya kalau ini sudah running semua, dengan pencahayaan lampu, dengan batuan-batuan yang final untuk finishingnya. Kemudian masih ada beberapa tanaman pakis, kadaska, yang belum saya install di area airnya maupun di pinggirannya. Sama area kolam nih, kamu shoot nih, dinding kolamnya nih, Norma. Oke. Area dinding kolam ini kan ada batu-batuan tuh. Betul. Ada landscape-nya, batu-scape-nya. Nah, batu-scape-nya ini nanti samping kanan kirinya ini juga ada tanaman-tanamannya nantinya. Jadi kesannya akan lebih asri seperti itu. Nah, pengen nyoba lihat nyalain terjunya nggak? Oh, boleh ini kok. Bisa ya? Boleh. Nyalain sebentar, Mas Zer, kalau gitu. Yuk, kita coba ya. Nah, ini sebetulnya kenapa belum saya finishing, saya kepengen melihat dulu jatuh airnya ini sudah proporsional, sudah ideal belum? Oke. Nah, kalau sudah saya finishing, terus airnya ternyata ada yang macet, ada yang ngalirnya nggak imbang. Nah, kalau bongkar lagi kan 2 kali kerja itu. Nah, tuh, lihat. Wah, asik ya. Agak dekat normal nanti kamu. Jadi tepal kawan-kawan dan sekitarnya. Wah, ya kan? Tuh, ini memang agak berisik karena airnya pendek segitu. Nanti kalau airnya sudah selevel yang penuh, dia bisa soft. Gemericik, tapi gemericiknya nggak berisik. Wah, ini turunannya ada 8. Kemudian tanaman yang kanan-kirinya itu saya buat seolah-olah seperti di perbukitan atau di pergunungan yang tanamannya ini agak menjorok ke aliran air terjun, tuh, kalau kamu lihat. Jadi kanan dan kiri itu serongnya ke tengah semua, tuh, memang kita setting sengaja seperti itu. Nah, jangan di setting lurus. Kalau lurus itu kesannya kaku, teman-teman. Nah, kemudian ada, saya sudah letakkan juga beberapa kayu skip atau akar-akar kayu yang itu nanti sebetulnya dikombinasi dengan tanaman pakis atau kadaska. Itu nanti akan lebih bagus, lebih berwarna lagi. Seperti itu. Yuk kita dekat ke saya, ikuti saya, Nurlah. Boleh, boleh, boleh. Ini jalan setapak ya, nanti untuk kita biar rumputnya nggak rusak. Nah, teman-teman lihat, poinnya adalah, kalau Nurma dan teman-teman perhatiin, sisi kanan dan kiri air terjun ini, model batunya ini berbeda. Harus beda, Pak. Harus beda, karena kalau sama, itu jadinya kaku. Nanti kalau perlu tunjukin yang waktu teman-teman waktu itu iseng-iseng nyoba nginstall. Nah, seperti itu bentuknya, karena kanan dan kiri presisi. Nah, kalau ini kamu lihat, di sini tumpuannya banyak kotaknya, di situ banyak buletnya. Nah, kemudian di sini finishingnya nih, ini batu pecahan yang agak gede. Ini saya kasih seperti taburan batu koral kecil yang mirip kayak bunga sakura rontok nih. Tuh, jadi unsur-unsurnya Jepang-Jepang nih. Nah, yang sana batunya gede-gede. Oh, beda. Nah, beda. Tanaman juga sama. Nah, tuh, yang di sebelah kiri ada yang melambai ke kolam sedikit, ada yang kecil, ada yang gede dolar. Kemudian itu apa ya, randu atau apa ya, randu putih kayaknya. Nah, yang kanan ini dolar, menjorok dua, plus bongsai dolar juga. Nah, ininya juga beda. Yang sebelah sana koral, yang sini rumput. Nah, intinya teman-teman, usahakan itu jangan terlalu presisi sama. Oke. Nah, normal kemudian situ juga kayak terjunya. Boleh. Kayak terjunya ini, delapan turunan ini settingnya agak sulit juga. Makanya kalau saran saya memang teman-teman, kalau memang mau hasil akhirnya yang bagus, saya pun sebetulnya masih terus banyak belajar. Ini kalau dibandingin dengan maestro-maestro dan ibaratnya panutan-panutan saya, di bidang air terjun ini masih belum apa-apa loh. Tapi teman-teman bisa lihat, ini pun saya nata pakai teknik. Nah, tekniknya seperti apa, Pak Ade? Itu nggak ada teorinya. Itu adalah bermainan feeling, insting, dan memang art atau rasanya. Tapi kalau teman-teman lihat, dia ngalirnya itu kanan-kirinya, yang kena batu itu bisa hampir rata. Tapi kalau alurnya kamu lihat, kiri, kanan, kiri lagi, di sini baru keluar dua, di sini keluar dua. Nah, itu ada teknik penataannya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini karena kebetulan dikombinasi dengan kolam koi, jadi memang hasil akhirnya ini nanti harus saya perhitungkan, supaya kalau terlalu kencang seperti ini, ikannya juga pasti stres. Ya kan? Jadi nanti kita setting, di sana juga ada takeran, apa, kerannya, yang di tempatnya masjar itu. Nanti mau jatuhnya seberapa kuat atau apa, kita nanti bisa sesuaikan. Kemudian nanti masih ada aerasi oksigen, seperti itu. Nah, ini bottom drain 4 sudah kita tutup dulu kalau ngetes air terjun, supaya namanya air terjun masih awal ini pasti kotor, Nurma dan teman-teman. Tuh, pasir-pasirnya masih banyak, kotor. Nah, nanti kita bersihin ulang, baru kita running final, seperti itu. Nah, inilah tadi air terjun sudah sampai 70% prosesnya. Dan semoga teman-teman juga menyukai, buat teman-teman yang cuma ingin di installin air terjunnya, tapi nggak pakai kolam pun bisa. Bisa, ya? Terus nanti mau dikasihnya sungai saja bisa. Yang pasti sekarang, Glass Group ini juga sudah sangat lengkap sekali. Kolam oke, kolam renang oke, landscape oke, air terjun, waterfall oke, ya, megatank juga oke, bisa. Nah, teman-teman nanti bisa tanya-tanya info dan selanjutnya di kontak yang tergantung di bawah ini. Nah, finishingnya seperti apa, Pak Ade? Tunggu video runningnya. Wah, nggak, Pak. Tunggu video runningnya. Saya jamin nanti kalau ini running, ini akan jadi salah satu sebuah karya yang berbeda juga dari kita, Glass Group, untuk customer jember, persembahan untuk teman-teman dan blessed people juga. Semoga nanti disukai dan menjadi inspirasi. Kolam 100 tona sejember ini, tunggu running final videonya. Teman-teman akan lihat air terjun, taman, landscape, nanti jalan setapak dan kolam semuanya, itu running final. Mantap. Kurang lebih 2 minggu lagi. Tunggu ya. Oke, terima kasih sekali yang sudah menonton dan mengikuti. Jangan lupa dukung channel kami dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.